Air hangat memiliki banyak manfaat yang tidak diketahui oleh banyak orang. Yang diketahui hanyalah manfaat air hangat seperti air biasa, yaitu untuk menghilangkan rasa haus di dalam tubuh. Manfaat minum air hangat tidak hanya itu saja, namun masih banyak lagi manfaat lainnya yang belum diketahui terutama dalam bidang kesehatan. Manfaat minum air hangat dalam bidang kesehatan sangat banyak sekali. Air hangat yang baik adalah air yang tidak berwarna, berbau dan juga tidak berasa. Air murni dan hangat lebih baik untuk kesehatan dibandingkan dengan air yang sudah dicampurkan dengan gula. Air yang sehat adalah air hangat. Murni, jernih dan tentunya sudah melalui proses pemasakan sehingga kuman dan bakteri di dalamnya sudah mati. Selain air hangat yang murni, air hangat dicampurkan beberapa perasan vaiman segar bisa semakin menyehatkan tubuh. Untuk mengatasi kondisi tertentu air hangat bisa dicampurkan menggunakan bahan-bahan lainnya. Manfaat minum air hangat adalah sebagai berikut ini. Meredam rasa gatel di tenggorokan saat Anda batuk. Tentu Anda merasakan bahwa tenggorokan Anda sangat gatel dan serak. Hal itu dikarenakan di dalam tenggorokan Anda terdapat virus batuk yang menyebabkan rasa gatel. Meminum segelas air hangat bisa meredakan gatel pada tenggorokan Anda. Rasa hangat dari air tersebut dapat menetralisir virus batuk yang ada di dalam tenggorokan. Membuat berat badan menurun air hangat bisa bermanfaat untuk membuat metabolisme di dalam tubuh menjadi sehat. Untuk kesehatan, mengkonsumsi air hangat bisa membuat berat badan ideal. Sedangkan untuk yang ingin menurunkan berat badan, air hangat dicampurkan dengan beberapa perasan vaiman segar bisa menurunkan berat badan bahkan bisa sampai beberapa kilogram. Caranya adalah sebagai berikut ini. Saat pagi hari, Anda bisa memulai aktivitas Anda dengan segelas air hangat. Jangan lupa campurkan perasan lemon. Gunakan saringan teh agar biji vaiman tidak ikut masuk ke dalam air. Jangan makan dulu selama 15 menit agar air hangat dicampurkan perasan vaiman bereaksi. Cara kerja dari air hangat perasan lemon ini adalah perasan air livaiman akan memecah jaringan lemak menumpuk di dalam tubuh yang ada di beberapa bagian organ. Terutama di bagian lengan, paha dan juga perut. Melegakan hidung dan tenggorokan saat terkena batuk dan pilek. Seseorang akan merasakan ketidaknyamanan di dalam hidung dan juga tenggorokannya. Bagi batuk berdahak, tenggorokannya akan dipenuhi dengan dahak. Sehingga dahak tersebut bisa menyumbat tenggorokan. Batuk juga disertai dengan pilek. Saat pilek hidung pun akan tersumbat dengan ingus. Saat seperti itulah, Anda membutuhkan air hangat. Air hangat bisa melegakan hidung dan tenggorokan Anda dari dahak dan juga ingus. Air hangat berfungsi sebagai antibiotik alami sehingga bisa melegakan hidung dan tenggorokan. Detok alami air hangat bisa bermanfaat untuk proses detoks alami bagi tubuh. Detoks merupakan cara tepat untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh kita. Racun banyak tersimpan di usus. Penyebabnya adalah sebagai berikut ini. Usus merupakan lord dan pencernaan yang dilalui oleh makanan yang telah dicerna. Racun atau toksin tubuh banyak dihasilkan dari makanan. Makanan yang tidak sehat, berlemat, berminyak, kolesterol tinggi, tinggi pengawet, pewarna dan pemanis buatan, juga akan dicerna dan dialirkan ke usus. Makanan yang tidak sehat tidak bisa diserap oleh tubuh, sehingga racunnya bisa menempel ke usus. Detok berguna untuk mengeluarkan racun terutama racun di usus melalui keringat, urin dan juga fesis. Jika tidak dikeluarkan toksin tersebut bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Penyakit terparah akibat dari toksin yang menumpuk di usus adalah kankerusus. Untuk melakukan satu kali detoksifikasi membutuhkan biaya yang mahal, namun juga harus dibahangi dengan produk-produk penunjang pengeluaran racun. Sekarang ini Anda bisa melakukan detoks secara gratis dan mudah. Yaitu dengan menggunakan air hangat. Cara melakukan detoks menggunakan air hangat adalah sebagai berikut ini. Minumlah air hangat saat bangun tidur, usahakan agar tubuh Anda menjadi berkeringat setelahnya. Minumlah air hangat sebelum Anda tidur, usahakan agar tubuh juga berkeringat. Jika air hangat belum bisa membuat berkeringat, tambahkan sedikit air panas. Saat tubuh berkeringat, hal itu menandakan jika suhu tubuh Anda sedang meningkat. Saat suhu tubuh meningkat racun akan dikeluarkan melalui keringat, sisanya akan dikeluarkan melalui urin dan fesis. Lakukanlah secara teratur agar toksin bisa terbuang semua. Tidak ada toksin di dalam usus bisa menghindari resiko terkenakan kerusus. Terutamakan kerusus besar dan kolorektal. Hasil yang maksimal bisa ditambahkan dengan beberapa perasan vaiman dan juga madu. Membantu pergerakan usus. Pergerakan usus akan lancar jika Anda mengkonsumsi air hangat. Air hangat bisa menghindarkan Anda dari rasa haus yang berlebihan atau dehidrasi. Jika ada kekurangan cairan dan dehidrasi, Anda bisa terkena sembelit. Orang yang terkena sembelit akan merasakan nyeri saat bab dan juga menimbulkan rasa sakit. Waktu yang tepat untuk bab adalah saat pagi hari. Usahakan untuk minum air hangat sehabis Anda bangun tidur. Hal itu dikarenakan saat pagi hari perut Anda dalam kondisi kosong. Air hangat yang Anda minum, bisa mencegah dehidrasi dan menguraikan sari makanan yang masih menempel di or dan pencernaan. Air hangat juga bisa membuat partikel makanan menjadi lebih lembut. Partikel makanan yang lebih lembut membuat pergerakan usus menjadi lebih lancar. Membuat pencernaan menjadi lancar air hangat bisa menyebabkan pencernaan menjadi lancar. Sehabis Anda mengkonsumsi sesuatu usahakan untuk tidak mengkonsumsi air es namun usahakan untuk mengkonsumsi air hangat. Alasannya adalah, air es bisa menggumpalkan minyak dan juga lemak di dalam tubuh. Minyak dan lemak yang sudah tergumpal bisa menyebabkan tumuh, bahkan kanker. Air es tidak bisa menyerap kandungan makanan yang kita makan, akibatnya makanan dengan gizi apapun jika diimbangi dengan air es tidak bisa terserap oleh tubuh. Air es mampu menciptakan timbunan lemak di dalam usus. Timbunan lemak di usus bisa menganggu pencernaan. Jika sehabis memakan makanan Anda mengganti segelas air es dengan segelas air hangat, Anda bisa terhindar dari semua hal di atas. Alasannya adalah, air hangat mampu membuat makanan terserap sempurna. Air hangat mampu melarutkan minyak dan lemak bersama dengan peredaran darah di dalam tubuh manusia bukan malah menggumpalkannya atau menimbunnya. Sisa makanan yang dicerna oleh tubuh dijadikan dalam partikel-partikel kecil, sehingga memudahkan usus untuk membuangnya melalui fesis. Meringankan nyeri perut akibat menstruasi Saat menstruasi, rahim sedang mengeluarkan darah kotor yang melekat di dinding rahim. Pelepasan sel darah kotor dari dinding rahim tersebut diduga yang menjadi penyebab timbulnya kram atau nyeri perut. Saat menstruasi, tidak boleh mengkonsumsi air es. Alasannya adalah sebagai berikut ini. Darah kotor tidak bisa terlepas dengan sempurna dari dinding rahim. Darah kotor yang tidak bisa keluar dari rahim justru terus menempel di dinding rahim. Jika darah kotor terus menumpuk tanpa bisa dikeluarkan semua, bisa menyebabkan kista, tumwe bahkan kanker. Untuk menghindari semua itu Anda harus mengkonsumsi air hangat. Air hangat bisa memudahkan darah kotor terlepas sempurna tanpa sisa di dinding rahim. Air hangat juga memudahkan kerja rahim untuk melepaskan sel darah kotor tersebut. Semakin mudah rahim untuk melepaskan darah kotor, semakin ringan pula nyeri yang akan dirasakan. Melancarkan peredaran darah air hangat juga berguna untuk melancarkan peredaran darah di dalam tubuh. Air panas bisa melebarkan pembuluh darah. Jika pembuluh darah melebar, aliran darah ke seluruh tubuh menjadi lancar. Menciptakan sistem syaraf yang sehat. Syaraf yang sehat bisa diciptakan dengan segelas air hangat. Hal itu dikarenakan mengkonsumsi air hangat bisa melancarkan peredaran darah. Peredaran darah yang lancar bisa menunjang aktivitas syaraf menjadi lancar. Aktivitas syaraf dan kinerja syaraf yang tidak terganggu bisa membuat sistem syaraf menjadi sehat. Meredakan kaki kram bagi Anda yang merasakan kram di telapak kaki, ada baiknya Anda mengatasinya menggunakan air hangat. Minumlah air hangat yang dicampurkan dengan sedikit madu. Bisa juga Anda merendam kaki Anda di air hangat yang telah dicampurkan dengan garam selama 15 menit. Pijat-pijat telapak kaki Anda secara lembut. Kram pun akan segera hilang dari telapak kaki Anda. Yang harus diwaspadai dari kram adalah sebagai berikut. Kram kaki tersebut disertai dengan kram di telapak tangan. Kram muncul di waktu-waktu tertentu misalnya saja saat malam hari dan juga menjelang pagi hari. Apabila kram tersebut berulang dan di waktu yang sama, malam hari dan menjelang pagi hari, segera periksakan kondisi kesehatan Anda. Kram tersebut bisa menjadi indikasi diabetes, asam urat maupun kolesterol. Menenangkan dan menghilangkan stres air hangat juga memiliki manfaat untuk sikis seseorang. Jika Anda sedang galau dan gundah, ada baiknya di pagi hari Anda menikmati segelas air hangat sambil menghirup udara pagi dalam-dalam. Hal tersebut bisa menenangkan jiwa dan pikiran Anda. Efeknya Anda akan merasa tenang. Menghilangkan kantuk manfaat minum air hangat juga sangat penting dirasakan pada saat pagi hari, karena masih banyak yang mengantuk. Mengantuk tersebut bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya saja tidur yang tidak berkualitas, tidur terlalu larut malam dan bangun terlalu pagi. Untuk mengatasi rasa kantuk Anda, minumlah air hangat. Usahakan sampai badan Anda berkeringat. Dijamin, setelah Anda berkeringat karena segelas air hangat. Kantuk Anda pun segera hilang. Membangkitkan semangat di pagi hari Banyak orang yang merasa malas untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya saja membersihkan halaman rumah, membersihkan lantai rumah dan masih banyak lagi lainnya. Didukung dengan cuaca pagi hari yang dingin menambah rasa malas tersebut. Untuk membangkitkan semangat di pagi hari sebaiknya Anda meneguk segelas air putih hangat terlebih dahulu. Rasa malas Anda pun akan hilang digantikan dengan semangat yang ada di dalam diri Anda. Menepis rasa dingin cuaca hujan seperti ini menimbulkan rasa dingin di kulit tubuh. Mengkonsumsi air hangat bisa meningkatkan suhu tubuh. Suhu tubuh yang meningkat bisa bermanfaat untuk menepis dan menghilangkan rasa dingin. Membuat tidur berkualitas Anda sering terbangun dan terjaga di setiap malam. Hal itu menandakan bahwa Anda memiliki pola tidur yang kurang berkualitas. Tidur yang tidak berkualitas bisa menyebabkan seseorang terkena berbagai macam penyakit. Misalnya saja diabetes, jantung, hipertensi dan berbagai penyakit kronis lainnya. Untuk membuat tidur Anda berkualitas dan lebih nyenyak, Anda bisa minum air hangat dicampurkan dengan teh beraroma mint sebelum tidur. Lebih bagus lagi jika Anda menggunakan air hangat untuk merendam tubuh Anda. Otot dan tubuh Anda akan rileks. Setelah tubuh rileks, Anda akan tidur nyenyak tanpa terbangun di malam harinya. Menyehatkan air hangat bermanfaat untuk menyehatkan organ tubuh. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa, air hangat bisa bersifat menenangkan dan menghilangkan stres. Orang yang tingkat stresnya rendah bisa membuat orang sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Penyakit yang sering menimpa orang dengan stres tinggi adalah jantung, strut, darah tinggi bahkan kanker ganas sekalipun. Menghilangkan mual saat Anda hamil muda, Anda akan sering merasakan mual saat menggosok gigi. Untuk mengatasi mual tersebut, sebaiknya sebelum menggosok gigi Anda meminum air hangat terlebih dahulu. Air hangat yang dicampurkan teh min bisa meredakan rasa mual ibu hamil. Untuk berkumurnya juga harus menggunakan air hangat. Meredakan sakit gigi Sakit gigi bisa diredakan menggunakan air hangat. Hal itu dikarenakan air hangat juga berfungsi sebagai antibiotik. Nyari saat sakit gigi pun bisa diredakan menggunakan air hangat. Caranya adalah minum air hangat di saat sakit gigi Anda kambuh, setelah itu juga sering berkumur menggunakan air hangat. Menghilangkan bau mulut efek minum air hangat juga dapat menghilangkan dan meredakan bau mulut yang sangat mengganggu. Air hangat efektif membantu mengurangi sisa plak yang menempel di mulut yang menjadi salah satu penyebab bau mulut mengganggu. Membuang lemak air panas sangat efektif untuk membantu membuang lemak agar dapat segera diproses menjadi bap atau air seni dan tidak menumpuk di usus. Hasilnya sangat memuaskan, lemak dalam usus akan hancur sebelum mengendap dalam tubuh. Nah, itulah manfaat minum air hangat yang dapat Anda rasakan. Kebiasaan ini sangat baik dilakukan terutama setelah konsumsi makanan tinggi lemak.